dan supaya dibatasi hanya ketujuh jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Hayr Saleh, dan Sukindro Menurut penuturan anak Marhen Hanafi salah seorang toko angkatan 45 dan anak angkat presiden Soekarno dalam bukunya yang berjudul Menggugat Kudeta Soeharto dari Gestapo ke Super Semar pada zaman revolusi, Syamkamaru Zaman lahir pada tanggal 30 April tahun 1924 di Tuban, Jawa Timur bekerja sebagai intel polisi di Pati, Jawa Tengah Atasannya adalah pembesar polisi kota Pati yang bernama Mudikdo seorang yang berasal dari keluarga Ningrat yang juga kelahiran Tuban Jaku Wessel, seorang sejarawan Perancis yang meneliti gerakan komunisme di Indonesia menyebut Mudikdo sebagai seorang pengikut setia Amir Syarifuddin mantan Perdana Menteri yang kemudian terlibat pemberontakan komunis di Madiun dan berusaha mendirikan polisi merah di daerah Pati setelah pecahnya pemberontakan PKI di Madiun yang tetap menjadi pertanyaan apakah Syam bekerja di kalangan militer sebagai orang PKI atau dia adalah agen tentara yang disusupkan ke dalam PKI mengingat bahwa Syam sudah menjadi orang kiri pada zaman revolusi dan hubungan dekatnya dengan keluarga istri DN Aidit dan Aidit sendiri buat sementara saya lebih cenderung menyimpulkan Syam sebagai agen komunis dalam tentara sebagai pimpinan biro khusus PKI yang langsung berada di bawah DN Aidit posisi Syam sebagai intel di kalangan tentara sangat menguntungkan kegiatannya dalam membina para perwira yang kemudian dikenal sebagai perwira berpikiran maju selain Syam, sejumlah anak buahnya di dalam biro khusus juga berhasil disusupkan ke dalam tentara di berbagai komando dan instalasi militer perwira-perwira seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, Brigjen TNI Suparjo dan Jenderal Rukman dari Siliwangi dan banyak lagi lainnya sudah kiri dan dekat dengan PKI sejak zaman revolusi menurut penuturan Letnan Kolonel Penerbang Heruatmojo dalam bukunya gerakan tanggal 30 September, kesaksian Letkol PNB, Heruatmojo adalah Syam yang sebenarnya langsung memimpin operasi militer Gestapo pada 1 Oktober pagi itu dalam penuturannya mengenai Gestapo, Heruatmojo yang atas perintah Omar Dhani berada di Senko, Sentral Komando Pusat Kegiatan Gestapo pada pagi hari 1 Oktober merasa heran melihat bagaimana Syam, seorang sipil memimpin langsung operasi militer sementara di sekitarnya ada Brigadir Jenderal TNI Suparjo Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latif bahwa secara resmi Untung yang ditunjuk memimpin Gestapo sumber-sumber Cia menyebutkan soal itu berdasar pada keputusan Syam memanfaatkan kedudukan Untung sebagai pengawal Soekarno dengan cara demikian, Syam akan berharap lebih mudah meyakinkan publik Gestapo memang dilancarkan untuk menyelamatkan presiden dari rencana kudeta para jenderal para perwira lain dalam kelompok Gestapo secara pribadi pernah mempertanyakan pilihan Syam atas Untung masih tentang peran Syam pada operasi militer Gestapo dalam kesaksiannya pada pengadilan tokoh PKI, Nyoto, Maret tahun 1966 Untung menyebut Syam dan juga Pono, keduanya anggota biro khusus PKI sebagai bagian inti Gestapo yang mewakili Aedit Pada pengadilan yang sama, saksi Mayor Udara Suyono menyebutkan bahwa Syam sebagai orang yang menentukan dalam rapat-rapat perencanaan operasi militer Gestapo Terima kasih telah menonton!